Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko hape murah terpercaya se-Indonesia. Buat kalian yang pengen tampil kece maksimal, hape besutan Oppo bisa jadi solusi yang tepat ya guys. Selain tampil dengan desain yang eye-catching, hape-hape keluaran Oppo biasanya juga nawarin kamera yang apik. Biar nggak salah pilih hape Oppo yang worth it, disini gue berhasil rangkum pilihan hapenya dengan harga jual mulai dari 1 jutaan ya guys. So, hape Oppo yang gue saring nanti juga bisa jadi hape baru kalian di momen lebaran ini. Penasaran apa aja pilihan hapenya? Check this out! 5 rekomendasi hape Oppo terbaik untuk lebaran di tahun 2022 versi Yatekno. Buat kalian yang pengen hape Oppo 1 jutaan dengan desain kece dan spek yang oke, seri Oppo A16 tentu bisa jadi pertimbangan guys. Dengan ngebawa desain metalik yang berkilau, hape berlayar 6,52 inci ini diotaki dengan chipset gaming Mediatek yang cukup bertenaga. Yakni dengan seri Helio G35 yang dipadukan dalam 2 varian memori. Ada yang 3x32GB atau 4x64GB. Boleh juga ya bang nih hape? Eh wati, nggak pulang ke kampung loh. Nggak bang, disini aja. Lah biasanya pulang ke kampung loh. Nggak bang, soalnya kampung wati yang mau kesini katanya. Ampun dah, gue mau punya partner 1 yang error 2. Dan dengan bekal triple kamera belakang 13MP, kalian bisa dapetin jepretan dengan kualitas cukup apik. Well, untuk spek sikat dan harga si Oppo A16 ada di tayangan berikut. Dan kalau minat sama hapenya langsung aja cus ke toko gue ya Tekno Store ya guys. Link pembeliannya ada di deskripsi. Nomor 4 Rekomendasi hape Oppo terbaik untuk lebaran berikutnya ada Oppo A74 5G nih guys. Nggak cuma memikat dengan layar refresh rate 90Hz-nya aja. Oppo juga ngasih chipset Snapdragon 480 5G yang punya kinerja tangguh di kelasnya. Dengan skor Antutu mencapai 320 ribuan poin, Oppo juga maduin jeroannya dengan memori yang cukup gede. Yakni dengan RAM sebesar 6GB dan internal memori bermuatan 128GB. Buat sama performanya, Oppo juga nggak segan buat ngasih kuat kamera belakang 48MP. Fitur andalan yang dibawanya yaitu AI Scene Ensignment 2.0. Biar jepretan makin berkelas. Ajib. Oke, kalau tertarik sama si Oppo A74 5G, langsung aja cek link pembelian yang ada di deskripsi. Jepretan makin berkelas. 5G tentu bisa jadi pertimbangan. Yap, tampilan istimewa berupa lampu orbit ganda yang menyala ngebuat HP ini premium abis ya guys. By the way, lampunya itu bakal menyala pada saat terima notifikasi ataupun pas lagi ngisi daya ya. Yaudah aja bagi wati THR bang. THR dari Cirebon. Yaelah traktir ke apa ke? Iya ntar gue traktir naik odong-odong 5 lagu dah. Yaudah 5 lagu cuma goceng buat apaan? Yaudah baso dah 15.000. Odong-odong aja dah bang, tapi lagunya lagu Slipknot ya. Serambut calu dah heran gue segala odong-odong lagunya Slipknot. Menyol kualitas kameranya, HP bertenaga Snapdragon 695 5G ini juga bisa diandelin buat foto di segala situasi ya guys. Mulai dari kondisi minim cahaya, kondisi backlight, dan masih banyak lagi ya. So, kalau menurut kalian si Reno7 Z5G ini dirasa worth it, HP-nya bisa disikat via ya Technostore ya. Link tokonya ada di deskripsi. Nomor 2 Hadir dengan ketebalan bodi 7,8 mm doang. Di balik bodinya yang tipis, OPPO tetap ngasih jerauan yang gak harf buat si Reno7 5G ya guys. Mulai dari chipset Dimensity 900, RAM 8GB, internal memory 256GB, hingga baterai 4500 mAh dengan kemampuan fast charging 65W. Mantap, meskipun cuma ngebawa triple kamera belakang 64MP doang, OPPO ngeklaim kalau hasil jepretannya mirip-mirip kayak tangkapan dari kamera DSLR, terutama pada kemampuan bokehnya. Dan buat kalian yang suka bikin konten, kameranya juga bisa dapetin hasil yang cukup maksimal ya guys. Hal tersebut tentunya gak lepas dari dukungan Ultra Steady Video, serta AI Focus Tracking ya. Haji banget nih. So, kalau kalian minat sama si OPPO Reno7 5G, HP-nya ready dia Technostore ya. Link pembeliannya ada di deskripsi. Link pembeliannya ada di deskripsi. Harga jual si Find X3 Pro. Emang gak bisa dibilang murah ya guys, tapi kalau kalian dapet THR segunung, gak ada salahnya juga nih buat pertimbangin flagship garang dari OPPO ini guys. Tampil kece dengan layar 120Hz yang ngebawa dukungan 1 miliar warna. HP flagship OPPO ini juga nawari performa ngebut dengan otak Snapdragon 888 5G. Which is dengan bekal chipset kelas atas Qualcomm-nya itu, kalian bisa ngelakuin multitasking berat, gaming, sampai ngedit video langsung dari HP ini. Kuas sama layar dan kameranya, OPPO juga ngasih kuat kamera belakang 50MP dengan sensor andalan Sony IMX766 ya guys. Untuk kecanggihan kamera yang paling OPPO gemborin yaitu teknologi microscope hingga 60x. Gokil banget kan kameranya. Oke buat kalian yang kebanyakan duit dan serak sama si Find X3 Pro, HP-nya bisa disikat lewat link yang ada di deskripsi. Nah setelah ngeliat deretan HP OPPO terbaik yang gue rakam tadi, HP mana nih yang pengen langsung kalian check out guys. Semisal kalian mager ke counter karena mahal ataupun jauh, kalian bisa percayain toko gue ya Techno Store ya guys. Tokonya ready di Shopee dan juga Tokopedia. Selain karena harganya yang murah, HP-HP di ya Techno Store itu baru dan bergarasi resmi Indonesia ya guys. Cus langsung kepoin link tokonya ada di deskripsi ya. Oke terima kasih sudah menonton. See you! Terima kasih sudah menonton.